Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan MK channel kali ini kita mau memperbaiki magicom mark kosmos kosmos tipenya ini sepertinya barang masih baru masih baru oke kita coba dulu kenapa keluhannya katanya nasinya kering banyak saya coba perhatikan lampunya nyala tapi ini nyala normal Coba kita tekan ke bawah juga normal di dua-duanya masih bisa cuman keluhannya dia kering Coba kita ini masih panas ini normal Coba kita kita bongkar aja ya ini masih baru ini masih di sekit-sekit Oke upeng plus ini dicapet aja ya ini bisa dicongkel pakai ini pakai kapi setelan otomatisnya otomatisnya nggak ada otomatisnya rumah jikom ini enggak ada otomatisnya ternyata Hai dana unik kok enggak ada otomatisnya kita cari dulu ya umumnya ada otomatisnya ternyata panas atas bawah kalau enggak ada otomatis segini yuk sering masih eh kalau enggak ada nanti kita kasih tambahan otomatis sementara skip dulu saya mau bongkar itu kita lihat disana dulu stop dulu oke tadi sudah tak amati yang diluar sepertinya enggak tahu ini merekosmos kok enggak ada otomatisnya mungkin saya yang belum paham ya ini mau saya buka-buka kesana warna cepat mau saya bongkar ini sudah ada lepas di atas coba-buka kok enggak ada otomatisnya eh betul memang ada tuh ya nggak ada ya polos biasanya di atas saya yakin juga nggak ada di atas saya nggak ada apa dia panas sama terus sampai di atas coba-buka karena nggak ada otomatis kita nanti modifikasi ini kita mau pasang Hai defrostnya defrost kita pasang termostat nanti enggak tahu ini masanya dimana mungkin taruh di biasanya daerah di sini termostatnya Hai kenapa ini enggak ada ya eh coba nanti saya akan dulu cara masangnya gimana ini lurut tadi kebingungan untuk kasus Magic on Cosmos keluhan nasi bisa masak tapi langsung kering nah ini kosmos termasuk baru enggak tahu kenapa kok bisa ada keluhan seperti itu tadi saya bingung mencari jadi biasanya kan ada defrost defrost apa termostat ya bentuknya kayak gini kenapa di Magikok ini kok enggak ada terus saya lihat lagi kenapa ini sweet saklarnya hanya dua kaki begini terus ini dibentuk seperti ini jadi ada tiga yang jadi satu jadi saya sempat kebingungan kenapa sistem seperti ini tadi saya hanya mau menambahkan ini kenapa kok nggak ada saya masih bingung mana yang mau dipasang coba saya putus di sini ini ternyata elemen bawah ini masih ikut panas jadi posisi posisi wang baru posisi penghangat dia elemen yang bawah ikut panas saya masih bingung tadi kalau saya potong di sini tetap panas saya potong di sini saya lepas di sini maksudnya ikut panas saya pelajari lagi dari sini saya masih kebingungan saya cuma mau pasang ini karena ini sebagai kontrol untuk Magikom eh suhu Magikom jadi dia hangat kalau mulai terlalu panas dia akan mati jadi kita perlu pasang ini bisa juga heran Kenapa Magikom ini tidak ada saya heran ya jadi saya bingung kenapa kok bisa begini lantas saya pelajari lagi skemanya ternyata skemanya begini bisa dilihat ya oke sebentar ini elemen bawah tengah yang sabuk yang ini yang atas ternyata kita begini skemanya jadi antara bawah-bawah dan sabuk ini di rangkaian seri-seri keluar jadi putih terus yang atas sama bawah dibuat paralel jadi ada tiga titik ini ya terus tadikan saya potong di sini ini pet potong di sini dia masih ini elemen masih put panas kalau posisi menghangat bomb gitu ya saya potong di sini juga masih panas ternyata dia masih dapat arus dari 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 yang lain ini kalau diputus di sini dia masih dapat dari elemen atas kalau putus yang atas masih dapat elemen dari bawah jadi sepertinya ini kalau saya mau potong-potong yang biru di sini saya potong di sini saya mau pasang ini sebagai kontrol suhunya ya gitu ya cepat nanti saya saya praktekkan dulu dom dan berhasil Hai ngilur hasilnya kita pasang termostat di sini dari sini ya ini saya scrub ke ke bodi elemen seperti ini seperti ini saya pasang di sini saya scrub soket biru yang tadi di sini saya pindah ke sini ke ini dua kelihatan ya dua di sini yang keluar outputnya ini saya pasang warna ke kabel warna itu terakhir ya birunya dua dapat sini terus keluar lagi dapat kabel hitam sini dapat ini ini saya ikat kalau karena saya enggak punya soket saya ikat aja untuk penguat saya solder mungkin untuk soldernya mungkin enggak rekomendit karena ini area panas ya tapi ini mau saya coba dulu solderannya lepas atau hendak karena panas oke kita coba dulu ini sudah saya pasang lagi tadi termostat tadi termostat saya termostat saya pasang 75 derajat kita coba dulu oke ini kalau mau nutup tinggal dikepaskan aja lubang yang di sini oke ini dapat lubang yang di dudukkan masukkan begitu kalau sudah pas tinggal dipukul eh ya ya coba enggak nah enggak udah nilir tinggal digitingkan aja nggak sudah terpasang kita coba aja dulu iUNDAK KAI coba NILIR kita coba posisi masak Oh saya pasang plat begitu untuk nyoba Oke coba dulu ya